assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa lagi bersama saya di channel fccomre kali ini saya mau membahas tentang suara mesin motor fixen yang bunyi kasar nah jadi ada beberapa salah satunya yang biasa bunyi kasar adalah pada motor fixen ini salah satunya adalah di bagian back coupling terus bagian piston berikut boring yang udah lobok terus pada bagian ini kelep dan no kenas di bagian no kenas ini biasanya terjadi pada kelahar ya kelahar yang udah longgar nah itu bisa di cek ya dan pelatuk disini biasanya menggunakan pelatuk model roller ya nah jadi kalian bisa cek ya untuk bagian pelatuk rollernya apakah masih apa pakem atau otek ya nah disitu akan terjadi bunyi kasar apabila rollernya udah otek ya nah jadi untuk pembahasan ini saya saya sarankan buat temen saya yang maksudnya buat saya sarankan buat krebar saya yang udah bertanya di kolom komentar buat bos muda ya buat bos muda yang udah bertanya di kolom komentar saya jika bahwa sehar sama boringnya udah ganti ya dan suara ngelotoknya udah hilang ya akan tetapi suara kasar masih bunyi ya masih terasa di bagian mesin oke jadi ketentuannya ya untuk bos muda yang udah bertanya di kolom komentar saya jika bagian apa sehar dan boring udah diganti tapi suara kasar masih ada berbunyi ya jadi buat emasnya bisa cek di bagian kepala selinder ini di bagian kelep di peli pelatuknya rollernya bisa di cek apakah masih pakem atau sudah otek nah dan untuk bagian lahar noken as itu sangat penting ya harus diperhatikan juga karena bunyi motor di motor fixen ini sangat banyak ininya ya apa penyebabnya ya jadi ada di bagian keteng yang udah kendor ada di bagian pelatuk yang rollernya udah otek dan bagian lahar noken as yang udah longgar dan bagian ini juga ya apa sehar dan boring yang udah lobok ya dan juga untuk bagian back kopling yang biasanya longgar di bagian karetnya bagian karet back kopling itu biasanya terjadi otek ya dan itu akan mengakibatkan juga bunyi kasar ya sedikit bunyi kasar ya disini cuman disini agak terlalu parah ya kalau bunyi tapi yang biasa suara keras di bagian ini nih pelatuk ya pelatuk jadi kalian bisa cek pelatuknya terlebih dahulu kalau misalkan perbaikan sudah dilakukan salah satunya ya jadi kalian bisa cek bagian pelatuk dan ini apa noken as bagian kelaharnya terus untuk setelan setelan dan untuk bagian setelan ketang ya jadi bisa kalian pakem jika kurang kenceng ibaratnya biasanya kan kalau untuk setelan yang otomatis kurang pakem juga ya kalau misalkan mau memodifikasi bisa dirubah untuk dibikin manual oke jadi seperti itu ya untuk pembahasannya semoga bermanfaat buat bos muda yang sudah bertanya di kolom komentar jadi bisa di cek dulu untuk bagian noken as dan pelatuk kalau disitu masih tetap berbunyi setelah diperbaiki disitu masih berbunyi tinggal di cek di bagian apa itu setelan keteng setelan keteng setelan tensionir maksudnya nah itu bisa di cek atau enggak dibikin seperti yang saya sudah lakukan di motor ini bisa bisa mas perhatikan ya untuk kondisi ini setelan tensionir jadi sudah dibikin manual jadi setiap suara yang berbunyi di bagian keteng ini bisa disetel terus dibikin kenceng jadi suaranya akan menghilang kalau misalkan terjadi pada kerusakan atau bunyi kasar di bagian keteng jadi seperti itu ya oke terima kasih buat kalian yang sudah menonton semoga videonya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh